Pada Rabu sore 7 Januari 2014, tim Liputan Binus TV berhasil memantau keadaan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman yang rencananya akan menjadi salah satu wilayah yang diadakan pembatasan sepeda motor. Terlihat keadaan Jalan Jenderal Sudirman cukup ramai lancar dan hanya terjadi sedikit kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama merencanakan perluasan wilayah untuk pembatasan sepeda motor karena dinilai peraturan tersebut berjalan efektif. Perluasan pelarangan sepeda motor ini diperkirakan akan berlaku hingga semanggi, bahkan sudirman. Namun pembatasan sepeda motor ini juga akan diiringi dan disesuaikan dengan penyediaan bus sebab saat ini baru tersedia sebanyak 10 unit bus Transjakarta single gratis serta 5 unit bus tingkat wisata yang digunakan untuk memfasilitasi pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun kebijakan ini tidak semata untuk diskriminasi para pengendara sepeda motor. Nantinya pengendara mobil juga akan dikenakan tarif yang lebih mahal pada saat pemberlakuan sistem elektronik road pricing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!